Well, ini ya guys, episode pertama untuk Newcastle Carreerboard kita Langsung kita mulai di sini Karena Newcastle Carreerboard akan menjadi seris perdana kita di channel ini Untuk Carreerboard FIFA 23 Dan kita tahu mungkin kemarin udah gue bahas juga What the episode know, intro dan penjelasan dari seris Carreerboard Newcastle Yang akan kita lakukan mungkin berbulan-bulan Sebelum kita mulai juri main Carreerboard FIFA 23 Dan player Carreerboard yang akan nyambung juga sama juri main Pokoknya menarik, ditunggu aja abis Newcastle Carreerboard Tapi Newcastle Carreerboard ini Ya, ini sekedar apa ya, buat gue belajar gameplay baru di FIFA 23 Yang udah pake Hypermotion Engine 2.0 Apakah PC udah next gen gitu kan Tapi menurut gue kayaknya Gue udah menemukan beberapa problem juga dengan Hypermotion di PC ini Dengan engine baru Ya, masih belum stabil Terutama dari performa grafik dan lain-lain Itu harus diatur ulang sama EA Fix Karena PC terlalu banyak bug sih menurut gue Tapi yang kita ketahui juga di Newcastle Carreerboard kemarin Dan di episode 0 gue udah jelasin juga Difficulty setting yang gue pake Career setting yang gue pake Karena ya gue pengen bikin series Carreerboard Newcastle ini Serealistis mungkin gue gak tau ini bakal kelar berapa musim Tapi ya gue harap secepatnya bisa kelar Dan selain itu juga kita kemarin ngebahas board objektif yang perlu kita lakukan dalam Newcastle Carreerboard musim pertama ini Plus kita juga ngebahas perkenalan pemain juga dalam Newcastle Carreerboard ini Gedean gue udah mengetahui juga siapa pemain yang perlu gue jual Dan mungkin ya jika kalian punya saran juga untuk pemain yang gue jual dan perlu gue beli di Newcastle Carreerboard ini Silahkan isi di kom komentar Anyway mungkin di episode pertama ini awal-awal gue udah ngelakuin banyak training pemain Jadi ya karena gue gak bisa pake cheat engine Gak bisa naikin sharpness otomatis Jadi harus nge-training manual Gue udah ngelakuin banyak training pemain Dan itu nilainya udah pada A semua gitu Dan selain itu juga gue mungkin ya ngejual beberapa pemain Tapi ini inget ya pemain kita baru bisa keluar di bursa transfer Januari nanti Jadi ya kita tanpa Jonjo Shelby si Lord for the Mort Dan kemudian tanpa Kyle Darlow juga disini Dan satu lagi juga tanpa Jacob Murphy untuk di pertanganan musim nanti di bulan Januari Buat sementara masih ada di The Club jadi masih bisa kita pake Well let's further do kita mulai saja Newcastle Carreerboard Sekaligus menjadi seri Carreerboard perdana kita di FIFA 23 pada channel ini Mungkin gue ini sedikit penjelasan juga Karena video ini gue record kemarin-kemarin Dan gak sempet gue komentator gitu Jadi makanya gue disini ngelakuinnya post komentari Jadi pas sambil gue record sekarang dan video yang kemarin footage gameplaynya Gue record kemarin gitu Jadi disini gue sambil komentari aja mungkin episode 3, 4, 5, 6 akan berbeda Karena gue langsung live komentari Jadi mungkin ada facecam juga Tapi buat episode 1, 2 sekarang kayaknya gak ada facecam buat sekarang So ya langsung enjoy aja episode pertama Newcastle Carreerboard ini Dan oke ini deh guys episode pertama langsung kita mulai saja Ini dia buat mungkin manajernya kita pake Eddie Howe Awalnya ya gue kepikiran kalo kita bisa pake manajer free agent gitu kan yang gak punya klub Contoh kayak Mauricio Pochettino Karena kita tau Mauricio Pochettino dulu itu incaran manajernya Newcastle gitu Sebelum mereka dapetin Eddie Howe Tapi pada akhirnya ya di relive Eddie Howe yang mungkin melatih Newcastle gitu kan Disini mantan pelatih Bornemouth kalau misalnya Tapi ya ini dia first game kita langsung lawan Leeds United Dan ya kita tau Leeds United adalah tim yang cukup unik juga Apalagi dari kondisi squad udah mantep banget buat mungkin Leeds United Tapi kalo buat Newcastle ini gue bakal pake first team kita Karena kita udah kasih liat juga first teamnya di episode 0 kemarin Kalo buat second team mungkin gue masih agak ragu juga Siapa yang akan menjadi pemain first team dan second team Karena ya gue juga masih uji coba formasi Dan mungkin ya sekedar mungkin buat nyoba-nyoba pemain juga masih gitu Tapi ya buat sementara Alexander Ishak menjadi pemain striker andalan Yang mungkin akan kita utamakan juga Apalagi dia pemain starter player buat Newcastle gitu kan Dan ini dia kita bakal langsung main di Ellen Road Tadi ada cutscene awal tuh Itu kerasa banget gitu bedanya Kalo bisa kita pake hyper motion engine ini gitu Karena ya player PC FIFA 22 gak dapet cutscene begituan gitu Tapi ini dia Ellen Road yang dimana mungkin Ya suasana Ellen Road tuh memang cukup bagus sih Kalo dari segi atmosfer fans ya Dan ini dia kalo buat Leeds United Kita juga tau mereka punya pemain-main yang cukup penting juga Apalagi yang cukup bagus kayak Brandon Aronson Pembelian Leeds United juga gak kalah sama Newcastle United berut gue Jadi emang Leeds United sama Newcastle United adalah tim yang Mungkin apa ya gue rekomendasikan untuk dipake Dan gue yang mungkin kalian rebuild juga gitu Mungkin next Karena Newcastle United adalah ya series carbon yang kita jalankan Leeds United sepertinya akan gue coba rebuild Jadi ya kita tunggu aja nanti So ya dia first game masuk kita kick off dari Newcastle United Dan ya mungkin kalo dari Leeds United disini Emang dari cara segi mainnya Mereka emang lebih barbar gitu Dan oke jadi dia Leeds United langsung menyerang dari wing Mencari Patrick Bamford Dan wow oke Tackle yang cukup telat juga dari Fabian Schaar Seperti itu tackle kayak yang late challenge kayak gitu tuh Emang hoki-hokian sih Kadang kita bisa dapet kaki pemain atau ngebola gitu Padahal ya itu bisa ngincar bola sih buat Fabian Schaar Jadi ya tackle yang cukup kotor Wow langsung aja di intercept itu sama Leeds United Christensen mencari Sinistera Oke mereka langsung menyerang Bamford Aronson mencari Harrison Dan balikin lagi ke Aronson Terbuka lebar sekali untuk pertahanan kita disitu Sebenernya ya gue udah coba ngincar Aronson berkali-kali Cuman kurang beruntung aja disitu Tapi uh oke Nice tackle juga di Sven Wotman Cukup ngebantu sekali untuk penyerangan kita disini Alexander Ishak mencari Alan Sagman Maximin yang kosong disini Gak bisa kekejar dia Dan satu sama disitu oleh Newcastle United Cukup luar biasa sekali tadi Mungkin Sven Wotman recovery yang luar biasa disana Untuk mencari Alexander Ishak Dan ya itu dia membuat skenario counter attack yang luar biasa gitu Buat mungkin Newcastle Tapi disini Leeds United mencoba menyerang lagi Bamford disini Bamford mungkin langsung coba shooting Tapi apa? Wait Wotman langsung dapet kartu kuning kedua Gue kira itu langsung goal kick Tapi pasti tiba-tiba dateng Dan nganggap itu penalty Padahal itu harusnya goal kick duluan sih Karena bolanya udah out duluan gitu kan Cuman ya agak lay challenge juga Dan penalty disini Ya gue gak bisa nebak sama sekali Tendangan penalty ya Bamford Karena arah kepala Bamford tuh udah Gue liat ke kanan gitu Gue bakal coba ke kanan Tapi ternyata Dia 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 Kiri Damn 2-1 Dan setelah kita dibobol Solid United Disini Newcastle masih Mempunyai semangat juga untuk menyerang mereka Oke disini mencari Joy Linton Aduh Itu miss yang sangat Unfortunate sekali sih Padahal Well San Maximin Padahal bolanya udah bagus Supply bolanya dari Matt Target Juga udah bagus banget gitu Tapi ini dia Kita langsung lanjut ya Ke second half sini Good tackle juga tadi disana Joy Linton Aku cari San Maximin Yang mungkin cukup terbuka Sekali disini Dan Oke Mencari Almiron What Own goal kah Iya itu own goal Seperti yang own goal Karena Ya dianggap goal Tadi gue gak kena Almiron sama sekali San Maximin Mungkin ya Awal tadi Gue mau ngincar Almiron Tapi own goal dari Siapa itu backnya Leeds United Pascal Struik 21 Iya Itu Itu malah kelewatin Ball lagi Buat Robin Coach Oh my god Ini Emang cukup Buruk sih Buat Leeds United disini Second half Second half mereka Emang mungkin Ya kita udah tau Cara permainan Leeds United Seperti apa Tapi oke Ini penyerangan mungkin terakhir Untuk Newcastle United Bercari Ryan Fraser Cukup kosong Dan disini Ryan Fraser Langsung bercari San Maximin yang terbuka Dan 3-2 disitu Untuk Newcastle United Atau 2-3 skornya Mantap Kita mungkin disini Kayak first game Cukup dramatis sih Dan mungkin Cukup sensasional juga Apalagi dari penampilannya Alanson Maximin gitu Yang bisa Mungkin mengobrak-kabrik Pertahanan di Newcastle Mungkin ya awalnya Kita kurang beruntung banget Sama Leeds United disini Kita mungkin main dengan 10 pemain sampai akhir Tapi Well Kita disini emang Cukup worth it juga sih Kalau misalnya Kita Mungkin ngegantiin Bruno Gumarayas Main di center back gitu Tapi ya Di second half ini Emang Leeds United Gak ada penyerangan sama sekali Mereka tuh Penyerangan syutingan tuh Cuman dari goal doang Sisanya tuh ya Gak ada sama sekali Yang syuting on target Dan lain-lain Sehingga disini Newcastle United Berhasil mendapatkan 3 poin perdana Dalam River League Untuk musim pertama ini Luar biasa sekali Karena kita tau Mungkin ini permainannya Cukup sulit juga buat kita Tapi Mungkin dengan Mentality pemain kita juga Cukup luar biasa Apalagi dari Nick Wob dengan Penyelampatan terakhir ya disitu Dari Ya Mungkin gue langsung buang aja disini Siapa tau kita langsung Dapet buat Ya itu dia Kita langsung dapet Full time whistle Dan 3 poin Langsung kita kunci Kita dapetin Poin pertama Eh 3 poin pertama kita Di Ellen Road Untuk first game Peri-Berleague Ya ini hasilnya cukup Ceperlang Cuman kita banyak banget Yang perlu kita benahi Dari segi defending Kita cuman Dapet goal hockey doang Ya mungkin Harusnya kita Udah draw duluan gitu Cuman Ya Kita dapet keberuntungan Yang mungkin bagus gitu Dari goalnya Pascal Struik Own goalnya Pascal Struik gitu tadi Yang harusnya itu Almiron yang nyetak Tapi kenapa Pascal Struik Malah langsung Passing ke keeper Tapi keepernya mungkin Gak ada respon Buat Ian Meslier Oke itu dia 2-3 Sun Maximin dapet brace Harusnya satu lagi Buat Bisa Maximin harusnya bisa Hat-trick sih Tapi ini dia Mungkin buat Post-patch interview Mungkin agak gue skip Disini Tapi Ya Biasanya kadang disini Ngebahas Botman tadi Sven Botman Dapet kartu merah Emang mungkin Ya Itu Sangat buruk gitu Penampilan Sven Botman Meskipun dia Ngelakuin Skenario penyerahan luar biasa Dengan interception yang bagus Tapi Ya Mungkin Kurang beruntungnya Buat Sven Botman Yang disitu Ngelak dapatnya Penalti Dan berbuah goal Untuk Ya Patrick Bamford Menjadi 2-1 Unggu leads So anyway Ini dia second game Di berbelik Gue bakal coba disini Mungkin pakai second team lagi Dan lawan Everton Tapi Tapi disini Mungkin gue bakal langsung Ganti dulu Sven Botman Sama Mungkin Lassels dulu deh Mungkin Ya Gue bakal coba sama Jamal Lassels Karena Ya dia Bentar Gue baru nyadar Nick Pop kenapa Sharpnessnya merah deh Apa karena gue gak pernah Ngetrainingin dia Karena kan keeper gak bisa Ditraining gitu Tapi sharpnessnya merah banget Itu impossible sih Dapat keeper sharpness merah Ya kan keeper gak bisa Ditraining gitu kan Tapi ya anyway Jadi dia Kita langsung ketemu sama Everton Untuk di match Dik2 Premier League Dan ya gue main disini Pake playable highlights Karena kan kita tau ada playable highlights Yang attacking Sama playable highlights Yang full Playable highlights ini Dia kayak Ya kalian tau Kalau bisa Kalian pernah main Vivo Mobile Versus attack mode Nah itu dia Dia mirip-mirip banget Jadi kita bisa kena Counter dari lawan Kita disuruh Defend lah Dan kemudian Kita disitu ada Counter attack dari Tim kita sendiri Ada counter attack Di skenario Atau mungkin Solo run dari kita Ya mirip-mirip Sama versus Versus attack Vivo Mobile Ya mungkin Kalau misalnya Madden juga ada Sistem mode kayak gini Playable highlights juga Cuman kalau misalnya Madden tuh Dia ngambil dari Yang versi mobile juga deh Madden NFL Mobile Sehingga gue kayak gitu Dan ya Vivo juga Implementasinya sama Ngambil dari Vivo Mobile Buat versus attack Anyway Ini dia Everton mendapatkan Corner Ternyata Gue ini Emang agak aneh sih Skenario penyerangan Untuk Apa ya Untuk di Playable highlights ini Kadang kita hoki Kadang kita gak beruntung Banget Dan terutama ini Dari corner aja Ya Pas udah kita ngebuang Ya udah Kelar gitu Sebenernya memang Iya sih Maksudnya kayak Hoki-hokian Dan apalagi ya Ini bisa kita exploit sih Jadi Kalau bisa kita dapat Penyerangan disini Yang cukup uniknya Mungkin kita bisa Neckle lawan langsung Terus ya Itu Pemain kita gak bakal Dapat kartu loh Dan Oh ini Everton langsung nyerang Tapi good save Dari Nick Popis itu Oh my god What a save man Crossing opportunity For Everton Oke Ini Everton Malah Kita sering diserang Terus sama Everton Dan ya Liat Gue juga baru nyadar Kalau what playable highlights itu Posisi back kita itu Kadang ngacau banget Pas lagi kita diserang Kadang mundur banget Dan offside trap kita Malah gak jalan gitu Itu agak nyebelin Tapi oke Joey Lux ini Kita dapetin Attacking Dan Joey Lux ini Oke Dia lari ke wing Tapi ada Almiron sini Almiron tengah Mencari ke Gumarayas Cari Sun Maximin Dan langsung ke block Sama Everton Oke Terus ini opportunity For Everton Ini Everton malah Sering nyerang kita nih Dan diserang dari Andrews Townsend Oke Townsend sini Gue cek Untuk cari Matthew Target Dan ini kalau bisa Iya Kita tackle aja Bola lepas Dia kan langsung Tiba-tiba lost ball gitu kan Nah itu trick ya Kalau bisa lost ball aja Gak apa-apa Yang penting Kalian coba tackle aja Gue gak peduli dapet kartu Atau apa Tapi Si bola tuh lepas gitu Itu yang mungkin Kita bisa eksploitasiin Di playable highlights Karena ya tadi Udah nyoba-nyoba tackle Dan ternyata Penyerangan langsung gagal gitu Oke Sun Maximin sini Punya celah terbuka Aduh Ya Disitu gue Salah pencet disitu Harusnya gue bisa Langsung ngegolein Tapi ternyata Si Alexander Isaac Harusnya di block Sama dua orang disitu Jadi gak punya celah Oke Kita dapet penyerangan lagi Tapi langsung gagal gitu Tuh Padahal Averton tuh Pas lagi defending Positioning mereka Enak banget Dan gijiran kita Disini counter attack Iya Ini dari corner Kita gagal nih Dan ini terbuka Lebar sekali Dari back kita Dan Wait Kenapa gue kasih Iya Gue mau ngasih Kepemain Averton lagi Disitu Dan oh Penalty kick For Newcastle United Oke Mungkin ini goal gratis Kalau bisa saya masuk Oke Alexander Isaac nendang Itu ada timingannya Juga buat penalti Sekarang ya Sistem penaltinya beda banget Dan yes Itu dia Satu kosong Penalti kita masuk Dan goal pertama Buat Isaac Di Premier League Not bad Not bad Goal gratis Asli goal gratis Jujur Kita kayaknya udah ngambil Dua goal gratis Di episode pertama ini Yang mulai dari Playable highlights Penalti ini Dan setelah lagi Tadi on goalnya Pascal Strick Di Leeds United Yang harusnya mungkin Leeds udah menyamai Kedudukan doang Tapi kayaknya dia Newcastle United Dapet Soloran Ya Soloran Di situ posisioning Backnya Enak banget buat Everton Gimana gue mau Soloran tadi Agak aneh juga Oke Alexander Isaac Langsung dipresi Sama Coleman Sini Masih Isaac Cari Joy Linton Joy Linton Dicari Junju Shelby Oh Shelby dimainin Oke Dan sini ada Joy Linton Joy Linton terlalu lama Whatoper Tapi langsung ke pressing Disitu Alexander Isaac Dan udah Oke Iya Ini Mungkin Pas gue Mainin juga Playable highlights Di Percobaan Main cardboard FIFA 23 Awal-awal itu Yang gue pake MU Kan gue nyoba Playable highlights Dan Ya skenario Attack ini Aneh banget Asli Tapi Kalian bisa Eksploitasiin Kalo bisa kalian Lagi defending Tapi kalo bisa kalian Main attack only Itu tuh Highlights Penyerangan itu Cepet banget Dan Ya mungkin Menurut gue Ini bisa Lebih Banyak Nguras waktu Lebih Mungkin Lebih cepet juga Buat kelar Gitu kan Wah Alexander Isaac Lepas 8,7 Cuman ya Agak aneh juga sih Buat playable highlights Gue kurang hoki Malah disana Oke Ini dia Mungkin ada Lawan Rochdale Rochdale ini Oh Matt Ricci dijual Ke Los Lili Resmi 1,8 juta Good luck disana Buat Matt Ricci Jadi Kita harus cari Winger baru Atau mungkin Nanti kita bakal cek Main academy dulu dah Karena gue belum ngecek Home good on talent kita kan Oke Ini buat lawan Bukan Rochdale Ternyata Stockport Gue salah liat Logonya hampir mirip sih Sebenernya Oke Gue langsung quick sim Ini Carabao Cup Masih ronde Masih ronde-ronde awal Gak apa-apa Gak apa-apa sih Gue gak terlalu Fokus cup dulu Buat sekarang Karena Niu Castle juga Belum memiliki Squad yang kuat Tapi ya Matt Ricci Dan tadi Munyos Gua loan Dan Ricci Gua jual Ini pemain yang dipanggil Timnas juga Alexander Ishak Wajib dipanggil Timnas Berbeda gitu Ya awalnya Gue disini pake legendary kan Legendary Tanpa gue ubah-ubah Slider sama sekali Sehingga Ya gue disini Agak mainnya So-soan sih Kalau misalnya Gue bakal coba main Pake difficulty ultimate Atau gimana Jadi ya slider disitu 50 semua Dan kemudian Ya gue disini Bakal coba switch Pake difficulty ultimate Ya jadi Gue coba aja nih Lawan arsenal langsung kan Big match gitu Big match Asal arsenal Ultimate difficulty gitu Gue pengen nyoba aja Difficulty ultimate Gimana Di pertanian Lawan arsenal ini Jadi sekedar buat uji coba juga Tapi langsung kita gercep aja Jadi buat lawan arsenal Untuk pertandingan Ketiga mungkin Yang kita mainin Mungkin uang Everton tadi Playable highlights Bakal kehitung Pertandingan biasa Atau Ya gak tau lah pokoknya Tapi itu ada gameplay juga tuh Jadi bisa nguras Ya Lebih Ya nguras waktu Yang lebih cepet juga Oke ini Ode Gerd langsung nyerang Gabriel Jesus Oh nice tackle dari botman Oh tapi langsung di pressing lagi Marsenal Ya gila sih arsenal disini Kita harus main aman aja Tapi Ya agak insecure juga sih Kalau kita main passing pendek Langsung kerbut lagi tuh Bar arsenal Interception luar biasa Dari Gabriel Jesus Dan mencari Saka Saka mencari Jesus Gabriel Jesus Sini mencari Oh Degard Oh no Satu posong disitu Iya Interception luar biasa Dari arsenal Dan kita disitu Ketinggalan Satu goal dari arsenal Oke ini dia Newcastle sudah dapet chance San Maximin disini San Maximin mencari Oh Matt target Yang overlapping Target disini bakal cari Joe Linton Joe Linton langsung finishing Mainin Gue dapet 3 goal gratis loh Apa-apa anda Dan ini anehnya gue main pake ultimate Tapi Kenapa gue dikasih goal gratis itu Mungkin dia Terlalu kasihan kayak difficult ultimate sama kita Ya harusnya ini gue Ya harusnya tetap ketinggalan Sini gue Tapi Kenapa dikasih goal gratis sama mereka 3 kali loh 3 kali Ya kalau what playable highlights Mungkin efek skenario ya Tapi kalau disini Kayak tadi Pascal Struik Sekarang Saliba Ini ngasih on goal loh Dan itu sama loh Sama gitu Oh Gabriel Jesus tadi Langsung mencoba Placing shot Dan untuk masih kesave sama Max Verstappen Atau Nick Pop Oke Tapi Matt target disini Langsung menyerang Counter attack mungkin Akan dicoba sama Newcastle Oh oke Matt target disini overlapping luar biasa Langsung cari Joey Linton Bagus sekali Cari Alexander Ishak Ishak coba shooting Oh masih kesave sama Aron Rapsdale Good save Zara Good save Dan kita padahal Counter attack-nya bagus banget Tadi disana Jalannya Dan ya itu yang gue expect sih Kita dapet goal gratis terus gitu Di episode pertama ini Itu agak aneh Oke Joey Licks Ini mantan Arsenal Oh my god Langsung di tackle disitu Tidak bersalah dari Thomas Partey Gue ngetahui ini Animasi ini agak aneh sih Gue Kadang merasa Ya merasa Takut aja Kalo pemain gue cedera gitu Tapi padahal Ya diliat-liat gak cedera gitu Oke Jadi dia free kick Baru ya Gameplay free kick baru disini Dia arahannya Ngincer Bagian bola mana Yang perlu kita tendang gitu Dan disitu ada kayak Knuckleball Chip Dan gue bakal coba Knuckleball disini Pake Trippier Dan oh masih kesave juga Sebarang Rapsdale Itu harus bisa masuk sih Cuman Ya Gue udah ngarah ke Tiang pojok disitu Cuman kayaknya masih terlalu rendah sih Jadi Mungkin langsung bisa coba nge-save Karena Rapsdale dibulai Dan Arsenal mencoba menyerang disini Dari Odegaard Odegaard langsung mencari celah disini Dan ya mereka Arsenal langsung mainnya Terbuka lebar sekali Dan Jesus juga dianggap offside disini Karena offside trap kita Gagal disitu Dan Oh Oke Itu harusnya 2-1 sih Dan kita disini emang Hoki nya gede banget sumpah Dan Arsenal melakukan penyerangan lagi Gabriel Jesus Dan langsung syuting itu Oh my god Masih kesave juga disitu Oleh Nick Pop Luar biasa sekali Dan disini Martinelli Mencoba cari Cari Zinchenko Zinchenko disini Cari Gabriel Jesus Gabriel Jesus Langsung cari Odegaard Masih kesave juga Nick Pop Emang GG Kayak di pertandingan ini Itu harusnya kita udah kebobolan banyak Tapi kan kita main Pake difficult ultimate gitu kan Emang kita disini lagi Hoki aja kayak ya Ya itu judulnya Kita lagi hoki gitu Pake difficult ultimate disini Oh Nice interception Dan ya Free kick dari Arsenal Sini cari Odegaard Odegaard harus cari Shakar Sini Balik lagi Odegaard Ya ini mungkin Arsenal Dominasi pertandingan Di second half sih Lihat Odegaardnya Gak bisa kita rebut loh itu Masih Martin Odegaard Gila Odegaard gak bisa kita rebut Sama sekali Tapi Oh masih dapet lagi sama mereka Oh no Oke Gabriel Jesus ini Gabriel Jesus masih main-mainin bola Tapi untung disitu Pasti kesave lagi sama Nick Pop Ini kayak jelas sih ya Karena Kita Mungkin dikasih keberuntungan Di difficult ultimate Tema tadi mungkin dikasih Anin sama Arsenal Ya Kita mungkin Agak oke ya Bisa nembus Arsenal disini Tapi kalo bisa draw aja Udah minimal gitu kan Apabila Nah Arsenal yang mungkin Timmen cukup tangguh gitu Ya tadi ada pergantian main Situ Joe Will Gue ganti sama Sean Longstaff Karena ya kita tau Kita butuh full defense ini Manquillo masuk Dan gantiin Matt Target Situ Ya jadi Kita disini mainnya full defense Dan setelah lagi tadi Ryan Fraser main ya Gantiin Almiron Dan sih Ryan Fraser Ya kadang dia menjadi Pemain yang penting juga sih Menit-menit akhir Kayak tadi lawan Leeds United gitu kan Dan Ryan Fraser Sini mencari Trippier Trippier cari Isaku Masih kesave juga Ternyata Hal ya itu Isak udah good effort banget Si sebenernya Dan langsung dilakukan Quarter kick oleh Ryan Trippier Sini Ryan Trippier Bercari Fabian Scharr Oh my god Pasti kesave juga Sama Aaron Ramsdell Dua keeper Inggris di pertandingan ini Sangat luar biasa sekali Dari Ramsdell Dan Nick Pope Oke quarter lagi Dari Ryan Trippier Bercari Scharr Tapi itu boleh Pasti ke block Ryan Fraser Sini dapet Dan oke Bercari Joe Linton Joe Linton Bercari Longstaff Oh tapi saya Masuk ke interseps itu Dan Arsenal Asuka coba Quarter kick Oh Gabriel Jesus Ini kita wajib Buat naikkel Gabriel Jesus Dekat segala cara Tapi dia gak bisa Di tackle sama sekali Kuat juga Buat Gabriel Jesus Gila Go check back kita juga Dan oh Warna block juga Dari Fabian Scharr Gila Itu gue baru ya ada loh Fabian Scharr Yang tadi dia corner Dari depan gawang Arsenal Sampai ke belakang Larinya cepet juga tuh Dan recovery saat luar biasa Sampai bisa nge block Ya Menjadi pertahanan terakhir kita Gitu kan Dan ya Kita disini Berdapatkan hasil draw Jadi mendapatkan Satu poin doang Di Emirates Stadium Ya not bad sih Sebenernya Ya Arsenal Disini harusnya bisa menang sih Bisa kebantai kita Mungkin Ya 4-0 Satu goal gratis tadi Dari Saliba Mungkin emang Ya itu sengaja banget sih Buat ngekasianin kita Pake difficult ultimate Anyway kita liat Disini standings Mungkin dari Klasmen kita di Premier League Mungkin rata-rata Timnya pada 7 poin semua Belum ada yang dapetin 9 poin Liverpool aja yang peringkat atas itu Dia cuman gede Di goal difference Dia bukan 9 poin loh Peralih ya Di game Biasanya di match day ketiga tuh Susah banget sih Buat dapetin 9 poin full Gitu kan Tapi tidak ada Disini 7 poin semua Dan mungkin persaingan Buat awal musim Masih sedikit ketat Mungkin kemarin kalian Baikin nanya juga Bang Mau cek unit akademi Apakah ada home ground talent yang bagus Jawabannya betul Kita ada home ground talent yang bagus Dan udah gua training juga Jackson Potter Jackson Potter ini Home ground talent yang mungkin Akan gua coba andalkan juga Dan kita bakal coba Andalin Alan Shearer Ya kalian tau Alan Shearer Striker andalin Newcastle Pada jamannya Tapi disini Si Jackson Potter ini CF sih dia Dan ada Ricardo Saiz Yang striker mungkin Eh bukan striker Itu winger Tapi Siapa tau bisa gua Coba promote juga gitu Buat winger cadangan Dan bisa kita kembangin Tapi gatau juga dia Mungkin overall kecil Tapi Jackson Potter Itu akan menjadi Ya home ground talent Yang akan gua andalkan Dalam mungkin next episode Kita bakal langsung coba Promote juga kayaknya Oke ini kita mungkin Bakal coba Ya ngirim scouting Ke beberapa negara Abbey Rhodes Gua kirim ke Inggris Sesuai keluarga negaraan Kita coba nge-sign Agens ini Jesse Randall Jesse Randall Mungkin gua bakal coba Ke Skotland ya Ya mungkin ke Skotland aja Dan untuk scout yang satu lagi Mungkin Uh ada nih Milan Pavich Yang paling oke Dari yang lain 5 bintang 4 bintang Mungkin gua bakal coba Kirim ke keluarga negaraan Dia asli Kroasia Tapi gua bakal cek dulu Negara yang baru Ada gak gitu Buat di scouting Sepertinya kayaknya gak ada deh Mereka gak ada negara baru Cuman ngapus Rusia doang Kayak di Youth Academy Oke gua bakal coba Searchnya di Kroasia aja Buat Youth Academy Si Milan Pavich ini Karena Kroasia Kadang kita dapet Pemain overpowered Disana gitu Tapi well Mungkin segitu aja Mungkin buat episode ini deh Nanti di X episode Kita bakal coba Promote Jackson Potter Ya kita akan jadikan The next Alan Shearer mungkin Untuk di Newcastle Cardboard ini Dan ya mungkin buat episode ini Emang cukup Gimana ya Kita kebanyakan Kemenangan yang Tidak semestinya sih Kayak tadi Playable Highlights Kita dikasih goal gratis Tadi lawan Arsenal Kita dikasih goal gratis Dan apalagi lawan Leeds Yang harusnya itu Hasil imbang Tapi dikasih goal gratis juga Sama back mereka Jadi terima kasih gitu kan Ya oke Segini dulu aja Untuk video ini Jadi jangan lupa buat subscribe Like dan share juga Ke temen-temen kalian Jika kalian enjoy Dengan seri Newcastle Cardboard ini So what's sekarang See you next video Take care And goodbye Sub indo by broth3rmax